Oke, kita sudah menunjukkan pukul 8 ya Bapak dan Ibu Mungkin acaranya akan segera kita mulai untuk dibuka terlebih dahulu Baik, saya akan record dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga Ibu Yuni Ambarwati Perjana Hukum Yang kami hormati General Manager Bapak Joni Cahyono, PhD Lalu ada Kabit dari Dikdas, Ibu Lulurus Dianingsih Ada Ibu Kasih SD, Ibu Ninuk Sri Rejeki Dan ada dari Kasih SMP, Sutini SE Lalu yang kami hormati pula seluruh hadirin Kepala Sekolah dan Operator dari Kota Salatiga Yang kami banggakan juga rekan-rekan dan staff Dari PT MEDU Networks Saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul Pada hari ini, Jumat 6 Agustus 2021 Dalam acara demo aplikasi I'm Teacher dan I'm School Hadirin yang berbahagia Perkenalkan saya Ariefir Mansyah Saya Marketing Leader dari PT MEDU Networks Yang pada pagi hari ini akan memandu acara Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif Dan juga kita mendapatkan keberkahan Marilah kita sama-sama membanjatkan doa Sesuai dengan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hadirin yang berbahagia Mengawali kegiatan acara hari ini Marilah kita mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon duduk siap Terima kasih kerana menonton! 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 Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh General Marketing PT MEDU Networks. Beliau pernah menjabat sebagai Computer Simulation Research Division di Gangguan Research Center Korea Selatan pada tahun 2008-2015. Beliau juga pernah menjadi Manager Investment dan Project Headquarter di CG Indonesia pada tahun 2016-2018. Dan pernah menjadi Asisten Vice President di Cyber EduInCorp pada tahun 2018-2020. Dan sekarang beliau menjabat sebagai General Marketing di PT MEDU Networks. Kepada Bapak Joni Cahyono, PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sejahtera. Salam Sejahtera. Salam Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Ibu Lurus Dianing Sih, SSI. Kepala Seksi Sekolah, Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama, Ibu Sudini SE. Kemudian ada BIC, IAM School, Kota Salatiga, Bapak Satya Widyatma. Dan segenap, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru Pengawas dan Operator Tingkat SD SMP Sekota Salatiga. Salam Sehat untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan beri syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas segala rahmat dan karunianya, kita bisa berkumpul pada acara pengenalan aplikasi IAM School dan IAM Teacher pada pagi hari ini. Mengingat pandemi COVID-19 masih belum juga meredah, acara ini kita laksanakan secara daring. Namun demikian, keterbatasan bukanlah sebuah kendala. Namun justru, tantangan bagi kita untuk senantiasa menjadi problem solver melalui gagasan dan aksi nyata bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, era transformasi digital berjalan begitu masif pada 3-5 tahun terakhir, yang ditandai dengan perubahan pola berlaku orang dalam memanfaatkan teknologi berbasis internetnya. Hal ini mengubah mindset atau paradigma bagi banyak existing player atau user untuk adaptif dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang sedemikian cepat ini. Kita melihat platform seperti Ojek Online, Tiket Online maupun Toko Online ini telah mengubah cara orang dalam beraktifitas dan menjalani hidup dengan lebih mudah. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengakselerasi pertumbuhan perusahaan digital, termasuk kami, tersebut karena meningkatnya kebutuhan masyarakat di tengah terbatasan ini. Hadirin yang berbahagia, perubahan merupakan kenistrayaan dan akan terus terjadi di masa mendatang, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kami, PT IMEDO Network, senantiasa berkomitmen mengambil peran strategis untuk berkontribusi, menghasilkan produk inovatif yang bermanfaat dan berdampak bagi peningkatan kualitas sumber daya Indonesia. Ibu Triharyani mohon maaf untuk tidak melakukan share screen ya. Terima kasih Ibu. Baik. Oke, baik. Produk ini sejalan dengan semangat merdeka belajar yang telah dicalankan Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. Sebagai perwujudan pelaksanaan merdeka belajar, kami hadirkan aplikasi IM School dan iPicture untuk dapat digunakan Bapak Ibu Guru di sekolah secara gratis dalam ilimitasi Smart School Program ini. Hal ini kami kembangkan dengan semangat digitalisasi pendidikan di Indonesia dengan ketelibatan orang tua dalam pendidikan anak dan mudahnya akses informasi orang tua terhadap sekolah. harapannya semoga mampu mendorong performa terbaik dari putera puteri kita. Perlu kami informasikan pula bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi dan implementasi aplikasi IM School dan iPicture ini, kami telah menjalin kerjasama dengan sejumlah dinas pendidikan di Indonesia. melalui kerjasama ini tercatat lebih dari 1.100 sekolah, sekitar 2.000 guru, dan 25.000 siswa telah berhasil mendaftar pada IM Teacher dan terus ditambah setiap hari. Berdasarkan ucap pendapat yang kami lakukan, mayoritas perwakilan sekolah menyampaikan bahwa aplikasi IM Teacher membantu pekerjaan guru dalam mengelola informasi sekolah dan aktivitas siswa di kelas. Hal ini tidak terlepas dari tampilan aplikasi ini yang segera hadap, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh guru di sekolah. Penyediaan aplikasi pembelajaran dalam satu aplikasi yang terintegrasi membuat guru sepakat bahwa aplikasi IM Teacher dapat menjadi gerbang awal proses adaptasi teknologi dalam aktivitas pembelajaran di sekolah. Kemudian selain sesi perkenalan hari ini, kami juga akan menyelenggarakan sesi pelatihan, Bapak-Ibu, yang bersertifikat. Jadi kami mengularkan sertifikat elektronik nantinya sebagai bukti bahwa telah mengikuti training IM School, IM Teacher nantinya. Lebih jauh sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam menggunakan aplikasi ini, kami juga menyelenggarakan ada smart school competition, yang nantinya untuk sekolah yang aktif menggunakan aplikasi ini akan ada reward atau hadiah yang akan kita lakukan di masing-masing dinas. Semua rangkaian aktifitas ini kami menyelenggarakan agar Bapak itu mampu memaksimalkan menggunakan aplikasi secara gratis ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum sambutan saya tutup, saya ingin sampaikan pantun. Untuk ilmu sampai negeri Korea, kepribadian harus tetap Indonesia. Merdeka belajar adalah kuncinya, IM School solusinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni yang telah menyampaikan sambutannya dan juga ada pantunnya juga nih. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Yuni Ambarwati SH, kepada Ibu Yuni Kami Persilpan. Terima kasih kepada Mas Ari selaku moderator. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan tentunya tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Yang sungguh kami hormati, Vice President, Mr. Bong Yun Chung, IMEDU Network, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Joni Cahyono, ISD, selaku General Manager IMEDU Network. Yang kami hormati para narasumber, ini hadir Bapak Respati Dwi Aristanto Eskom, yang perkenalkan Bapak, ini selamat bergabung dengan teman-teman di Kota Saratiga, yang kami hormati, ini moderator kami, ini Mas Ari, Firmansyah. Kemudian yang kami hormati, Kabibigas beserta jajarannya, yang kami hormati para pengawas, baik SD, SMP, dan Corville, yang kami hormati Bapak Ibu, Kepala Sekolah, maupun Operator Sekolah, yang saat ini hadir dalam acara demo pengenalan aplikasi M-School dan M-Teachers. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Awas Panawwata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini, meskipun kita melalui virtual, kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti demo pengenalan aplikasi M-School dan M-Teachers kerjasama Dinas Pendidikan Kota Salatiga dengan MEDU Network dari Jakarta. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Salatiga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Joni Cahyadi, ini yang mewakili dari MEDU Network, yang mana MEDU Network ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, beberapa waktu lalu kami menerima tawaran dari Pak Joni, ini beserta jajarannya, dan Alhamdulillah hari ini ini bisa kita laksanakan untuk melaksanakan demo pengenalan aplikasi M-School dan M-Teachers. Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang mana ini sudah kita jalani tahun kedua, Pak Joni, ini tahun kedua, ini sangat berat sekali, terutama kami di bidang pendidikan. Anak-anak kami harus mengikuti PJJ, belajar dari rumah, yang mana ini tentu sangat memberatkan bagi anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak kita, tapi guru-guru kita. Yang dulu melaksanakan pembelajaran tata bukan, pembelajaran secara konvensional, kita anak-anak juga senang ketemu dengan Bapak-Ibu gurunya, namun karena kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, tentunya harus banyak yang dilakukan oleh Bapak-Ibu guru kita. Meskipun satu tahun kemarin, ini Bapak-Ibu guru itu sudah luar biasa. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk para siswanya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, dengan meningkatkan kompetensi, terutama terkait dengan teknologi informasi. Nah, meskipun penggunaan teknologi informasi ini bisa digunakan dengan baik, namun tentunya juga banyak kendala untuk anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita hanya memiliki di rumah, hanya memiliki satu gadget yang mana harus bergantian, mungkin dibawa orang tuanya. Ini juga merupakan kendala bagi anak-anak. Nah, kami pun di Dinas Pendidikan, ini juga berupaya. Pak Joni, kami di tahun kemarin pun kami juga sudah membuat aplikasi terkait dengan sistem informasi belajar online. Ini pun juga tidak mudah. Ini ternyata juga belum bisa kita aplikasikan dengan baik, karena memang masih banyak permasalahan yang diladapi. Nah, tentunya dengan kehadiran dari aplikasi M-School and M-Teacher ini, ini paling tidak memberikan solusi. Solusi bagi Bapak-Ibu buru, bagi para siswa, bagi orang tua, bagaimana dapat memberikan atau mungkin bisa memberi kemudahan-kemudahan untuk anak-anak kita, maupun buru-buru kita, ini ketika anak-anak kita ini mengikuti PGG. Nah, saat ini dengan kondisi yang belum menentu ini, tentunya aplikasi Smart School ini sangat diperlukan terkait dengan konsep sekolah berbasis teknologi dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak-Ibu buru, anak-anak kita harus melaksanakan proses ini. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, ini terkait nanti dengan adanya digitalisasi sekolah. Sehingga perlu kreativitas, perlu inovasi dari Bapak-Ibu guru maupun Bapak-Ibu kepala sekolah. Nah, tentunya tujuan utama dari teknologi pendidikan ini antara lain juga untuk membantu proses pembelajaran bagi para siswa. Juga dapat bagaimana memecahkan permasalahan di bidang pembelajaran. Strategi pembelajaran ini harus selalu dikembangkan. Sehingga kami berupaya untuk memfasilitasi bagaimana Bapak-Ibu guru ini dapat mudah ketika memberikan layanan pendidikan. Kondisi seperti ini harus kita jalani. Namun bagaimana kita harus mensikapi tantangan ini. Sehingga anak-anak kita meskipun belajar dari rumah tetap harus mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Kemudian juga teknologi pendidikan ini juga tujuannya untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Di samping itu juga meningkatkan kinerja dari Bapak-Ibu guru. Karena memang dengan teknologi informasi ini menjadi tuntutan bagi Bapak-Ibu guru. Apalagi Bapak-Ibu guru ini kan sebagai pendidik profesional. Diharapkan selalu dapat mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Selain itu manfaat dari teknologi pendidikan sendiri tentunya ini dirasakan juga oleh Bapak-Ibu guru maupun di sekolah. Bisa membantu administrasi di sekolah. Kemudian bisa memudahkan penyampaian informasi dan komunikasi dengan orang tua. Apalagi di kondisi seperti ini komunikasi kolaborasi dengan orang tua itu betul-betul harus ditingkatkan. Bagaimana untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi orang tua tentunya membutuhkan suatu alat ataupun teknologi informasi. Ini nanti M-School M-TJ ini akan memberikan solusi itu. Kemudian juga akan menghemat biaya maupun waktu termasuk saat ini. Pak Joni, Mas Ari, Pak Respati ada di Jakarta, kita ada di Salatiga. Namun komunikasi bisa jalan karena ini manfaat dari teknologi informasi ini. Sehingga kami berharap nanti dengan adanya kerjasama dan school dan teacher ini nantinya bisa membantu Bapak Ibu Guru kita nanti di dalam proses pembelajaran. Meskipun saat ini, ini Pak Joni perlu kami sampaikan, beberapa sekolah, hampir semua sekolah ini sudah berupaya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang sederhana. Bagaimana mereka sekolah ini membuat aplikasi yang mudah bisa digunakan untuk Bapak Ibu Guru maupun untuk para siswanya. Namun tentunya pengetahuan menambah wawasan dari Bapak Ibu Guru ini dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah tentunya dalam melaksanakan pembelajaran teknologi informasi ini juga banyak pendanaan. Nah banyak permasalahan yang dihadapi oleh sekolah terutama mungkin di jaringan. Di jaringan. Nah untuk ini kami pun bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Kami dan Kominfo sebenarnya di tahun 2021 ini kami dulu sudah mengajukan untuk memasang beroptek di masing-masing sekolah. Namun ini memang biayanya cukup mahal. Sehingga ini belum bisa terlaksana dengan maksimal. Namun dari Kominfo itu selalu berupaya memfasilitasi terutama kita di bidang pendidikan. Sehingga melalui termasuk pembelajaran melalui radio ini Pak Tungin kami kerjasama dengan MDMP dengan Bapak Ibu Burukati ini membuat pembelajaran dengan program belajar bersama radio suara sangat berada. Ini kan juga bagian dari bagaimana kita bisa memberikan pada peserta ide. Kemudian juga tantangan yang terapi ini apakah guru ini semua sudah siap dengan keterbukaan teknologi informasi. ini yang penting karena semua guru ini wajib sekarang. Bukan tidak hanya harus tapi harus wajib bisa memanfaatkan teknologi informasi ini karena kita kan tidak tahu pandemi ini akan berakhir. Meskipun kebijakan untuk PTM terbatas sudah diberikan namun tetap diikuti dengan PCJ karena tidak bisa melaksanakan PTM dengan maksimal. Ibu Bapak yang kami hormati tentunya ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru para operator ini tentunya bisa mengikuti kegiatan ini. Ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu. Tentunya nanti ada MUU juga Pak Jonin ketika Bapak Ibu siap untuk menggunakan aplikasi M-School dan M-Teacher. Tadi sudah disampaikan ini gratis Pak Nah ini kita itu mintanya memang yang gratis-gratis ini Pak Jonin karena anggaran kami ini banyak yang direfocusing untuk penanganan kait COVID sehingga kami sampaikan juga dinas pendidikan yang sebesar ini kita ini mungkin hanya melaksanakan anggaran sekitar 11 miliar satu tahun itu terlalu kecil Pak ini kecil sekali untuk dimana kami mengampu beberapa sekolah tadi ada 89 sekolah SD SMP 27 ditambah 214 Pak kemudian ada 11 PKP ini sangat kecil Nah tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada MEDU Network beserta jajarannya yang mana telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan dengan Dinas Pendidikan Kota Sarapida sehingga harapannya nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru dapat mensikapi terkait dengan aplikasi yang ditawarkan ini karena ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di sekolah Nah akhirnya dengan bisa izin Bapak Ibu dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim maka pada hari ini Jumat tanggal 6 Agustus 2021 kegiatan demo pengenalan aplikasi M-School dan M-Teacher kerjasama MEDU Network dengan Binas Pendidikan Kota Sarapida dengan resmi saya buka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni Cahyono beserta jajarannya Pak Respati Mas Arin tolong sampaikan salam hormat kami kepada Mr. Cung mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita laksanakan ini nanti sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru bagi para seswa khususnya di Kota Sarapida Terima kasih atas perhatiannya kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Yuni Ambarwati yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini jadi tadi aku menyimak ada beberapa poin yang saya dapatkan dari sambutan Ibu Yuni bahwa kita harus mendapatkan pelayanan dengan baik dari segi pendidikan lalu kita juga harus meningkatkan kinerja guru-guru dalam mengembangkan dirinya sebagai guru-guru lalu kita juga perlu untuk membantu administrasi menyampaikan informasi dan komunikasinya kepada orang tua dan yang terakhir adalah menghemat waktu dan efisiensi dalam bekerja betul ya Ibu ya mudah-mudahan hal yang menjadi fokus di Kota Salatiga ini nanti akan disampaikan oleh Mas Respati dan saya semoga ini semua bisa hadir dalam apa namanya solusi gitu ya bagi Bapak dan Ibu di Kota Salatiga terima kasih Ibu baik ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian acara yang berikutnya adalah pemaparan pemaparan mengenai pengenalan perusahaan dan aplikasi IMSchool yang nanti akan dilanjutkan dengan demo aplikasi nah selama demo berlangsung jika Bapak dan Ibu merasa masih ada yang belum jelas nih ketika Mas Ares Pati menjelaskan Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaannya melalui fitur chat terlebih dahulu ya dan nanti akan kami jawab pada saat sesi diskusi oke untuk mic-nya saya harapkan untuk di-mute terlebih dahulu agar Mas Respati bisa menyampaikan materinya dengan baik baik untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Respati Dwi Aristianto Eskom kepadanya kami persilahkan baik terima kasih Mas Ari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Ibu Yuni Ambarwati Esa kemudian Ibu Kabit Digdas Ibu Lulur Sdia Ningsih SSI lalu Ibu Kasih Kasih Sekolah Dasar Ibu Ninuk Sri Rejeki SPD terima kasih sudah hadir kemudian ada Ibu Kasih SMP Ibu Sutini SE dan terima kasih juga untuk Mas Satya kemudian yang saya hormati untuk Bapak Ibu Pengawas Sekolah Kepala Sekolah dan serta guru dan operator sekolah baik untuk menghemat waktu izinkan saya langsung memaparkan terkait gambaran umum ya terkait perusahaan dan aplikasi M School dan M Teacher Sudah tampil ya di layar M School Pendidikan Dalam Genggaman kami dari PT. M Edu Networks yang dimana ini perusahaan Indonesia kami bekerjasama dengan Korea dimana kami berkolaborasi antara NHN Incor dan Manwa Kita pada tahun 2020 yang lebih tepatnya pada bulan Maret 2020 kami menerima aplikasi dari NHN kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan Universitas Indonesia kita sudah penandatangan NEMU kerjasama pada bulan Agustus 2020 dan kita juga sudah bermigrasi translasi dan pengaturan server pada bulan April sampai Agustus tahun 2020 seperti yang kita ketahui dimana pendidikan lama bisa dibilang kebiasaan kita sebagai orang tua dimana kita mempercayakan anak siswa kita anak murid kita kepada guru di sekolah yang saat melakukan pembelajaran diserahkan 100% kepada guru orang tua hanya bertanggung jawab untuk mengantar jemput bisa dibilang mengantar jemput anak muridnya yang penting setiap hari hadir ke sekolah ini kebanyakan orang tua tidak mengetahui proses pembelajaran anaknya seperti apa di sekolah efektif atau tidak beneran diserap atau tidak seluruh ilmunya seluruh informasinya oleh anaknya yang diberikan oleh guru seperti itu nah kemudian di era pendidikan 4.0 di era pendidikan sekarang ini dimana sebagian besar ini berdasarkan survei berdasarkan riset di JAN GTK Kemendikbud hampir 90% orang tua ini terlibat untuk mendampingi anaknya dalam kegiatan pembelajaran apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini malah bisa dibilang hampir seluruh orang tua ini terlibat dalam kegiatan pembelajaran anaknya setidaknya mengetahui apa yang dipelajari ingin tahu apa yang dipelajari anak anak didiknya oleh guru-guru seperti itu nah kemudian aplikasi M School dan M Teacher M Teacher ini kita hadir untuk untuk di masa-masa bisa dibilang masa-masa pandemi seperti sekarang ini dimana untuk pembelajaran dimana untuk pembelajaran beberapa sekolah beberapa sekolah menerapkan teknologi bisa dibilang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Kadis beberapa sekolah membuat aplikasi ringan atau aplikasi intinya untuk melakukan pembelajaran di sekolah ini berdasarkan riset tim kami dari 23 sekolah ada 5 sekolah mengembangkan LMS atau bisa dibilang Learning Management System dimana Learning Management System ini bisa dibilang high technology yang memiliki fitur dan spesifikasi yang mungkin bisa dibilang sedikit sulit sedikit lama untuk dipelajari lalu aplikasinya juga kompleks seperti itu lalu beberapa sekolah 23 dari 22 dari 23 sekolah untuk melakukan pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini menggunakan fitur sosial media bisa kita bilang ini fitur WhatsApp yang di notabene ini dibilang low technology jadi dimana guru-guru memanfaatkan sosial media untuk melakukan pembelajaran nah ini disini ada kelemahan dimana kelemahannya itu segala informasi atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru ini tidak termanajemen dengan baik karena fitur sosial media itu yang seperti kita ketahui itu fitur chat yang dimana nanti informasi itu akan tertempuk dengan informasi informasi yang baru nah kemudian aplikasi iM School dan iM Teacher ini hadir di tengah untuk menjembatani antara high technology LMS dan low technology seperti menggunakan sosial media jadi dimana kita mengutamakan keunggulan atau fitur-fitur seperti high technology di learning management system namun penggunaannya ini mudah seperti kita menggunakan fitur sosial media seperti itu dimana fitur yang tersedia di aplikasi iM School dan iM Teacher ini lebih spesifik dan terintegrasi seperti yang kita ketahui di beberapa sekolah juga sudah menggunakan aplikasi aplikasi iM School ini bisa hadir untuk melengkapi atau bisa dibilang untuk berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti itu lalu aksesnya mudah dan bersifat privat aksesnya mudah kita mengadopsi seperti fitur sosial media jadi aksesnya itu mudah seperti kita menggunakan fitur sosial media lalu akunnya juga akun masing-masing user masing-masing siswa masing-masing orang tua siswa masing-masing guru ini memegang akunnya sendiri user passwordnya sendiri lalu memiliki pengaturan waktu untuk agenda jadwal dan tugas yang dimana guru bisa mengatur jadwal satu minggu ke depan secara otomatis pada hari hari ini misalnya hari ini ingin mengatur jadwal minggu depan itu bisa diatur hari ini jadi guru itu tidak perlu repot menyusun agenda jadwal tugas setiap harinya seperti itu kemudian dengan adanya permasalahan-permasalahan di lapangan kami berharap aplikasi ini menjadi one app one solution dimana dengan sekian banyak permasalahan di lapangan aplikasi mSchool dan mTeacher ini bisa menjadi solusi seperti itu seperti yang kita ketahui rencananya untuk tahun pembelajaran di 2021 dan 2022 ini awalnya itu diterapkan untuk tatap muka namun karena angka COVID makin lama makin naik jadi Mas Menteri pun tidak berani menanggung resiko tersebut ini mungkin di benak Bapak-Bapak Ibu-Ibu banyak pertanyaan terkait aplikasi ini digunakan hanya di masa pandemi saja atau bisa di masa normal bisa dibilang pasat tatap muka nah ini keunggulan dari aplikasi mSchool dimana kita bisa digunakan pada masa pandemi untuk pembelajaran jarak jauh namun sangat mungkin digunakan juga untuk kegiatan sekolah normal tatap muka yang dimana bisa memanfaatkan fitur distribusi informasi dari guru dari sekolah kepada orang tua dimana platform pendidikan M School ini platform yang gratis dan di akses secara real time seperti menggunakan fitur social media hanya dengan satu ketukan ini ada video terkait aplikasi M School seperti apa bisa kita saksikan sebentar seluruh orang tua di berbagai belahan dunia pasti peduli dengan pendidikan anaknya namun di era ini menjangkau informasi terkait pendidikan anak sangat merepotkan bukan anak dan orang tua semakin sibuk orang tua pun kesulitan karena harus mencari info dari berbagai media mulai dari surat edaran SMS grup WhatsApp website dan lain sebagainya dengan I Am School semua info bisa Anda dapatkan hanya dengan satu ketukan dalam satu aplikasi Anda dapat mengetahui pemberitahuan sekolah agenda kelas kelas jarak jauh survei dan tugas sekolah anak Anda selain itu orang tua dapat menerima rekomendasi informasi pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat anak semua informasi yang Anda perlukan dapat Anda lihat dengan mudah I Am School telah digunakan oleh jutaan orang tua di Korea dan Taiwan serta menjadi platform pendidikan nomor satu di Korea I Am School pendidikan dalam genggaman baik mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait aplikasi Am School ini seperti apa sih baik dari sisi fiturnya dari sisi sistemnya seperti apa biasanya banyak kekhawatiran apakah sistem ini nanti lemot atau apa nah itu tadi di video kita sudah melihat aplikasi ini sudah ada di Korea itu sejak tahun 2014 itu jauh sebelum masa pandemi jadi aplikasi ini memang sudah digunakan untuk distribusi atau menginformasikan segala informasi dari guru ke orang tua siswa baik itu tugas atau agenda atau banyak lah yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk memberikan informasi langsung ke siswa dan orang tua siswa dimana aplikasi I Am School ini fitur push notificationnya ini sangat bermanfaat jadi bisa orang tua atau siswa itu bisa langsung mengetahui informasi yang diberikan kemudian ada fitur agenda pembelajaran jauh yang bisa dimanfaatkan sekali pada masa pandemi seperti sekarang ini lalu ada juga fitur survey nah sebelum aplikasi I Am School ini bisa digunakan oleh orang tua siswa terlebih dahulu sekolah mengregistrasi atau bisa dibilang mendaftarkan sekolahnya dan guru-gurunya di dalam aplikasi M Teacher jadi aplikasi M Teacher ini bisa kita bilang sebagai aplikasi manajemennya dimana nanti disitu akan meng-input agenda survey jadwal dan pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan oleh siswa seperti itu ini ada video terkait gambaran aplikasi M Teacher seperti apa saat ini guru mengalami berbagai kesulitan harus banyak berganti aplikasi saat mengajar melaksanakan kelas online hingga memberikan dan memantau tugas setiap murid belum lagi guru harus menghubungi murid dan orang tua mereka secara langsung sangat menyulitkan dan melelahkan bukan jangan khawatir kini I am Teacher hadir untuk memberikan solusi dengan I am Teacher guru bisa membuat agenda mengelola jadwal membuka kelas jarak jauh dan membuat survey install I am Teacher sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengelola pendidikan I am Teacher semua untuk guru baik itu gambaran terkait aplikasi M Teacher nya aplikasi manajemen yang dipegang oleh sekolah atau guru ini bisa kita lihat di layar ada beberapa logo dinas kabupaten kota yang ini dimana kita juga sudah bekerjasama kita sudah melakukan sosialisasi dan bahkan kita juga sudah training kepada guru-guru guru-guru dan operator di SD SMP kota Pematang Siatar kota Padang Tangerang Selatan lalu Kelaten Jakarta Selatan Kabupaten Semarang kemarin ini hari terakhir sekarang lalu juga kota Palu ini dimana kenapa kita mengajak kerjasama dinas kabupaten kota karena ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kalau aplikasi kita ini gratis jadi kita memang benar-benar bisa dibilang berdedikasi untuk sekolah-sekolah di bawah naungan kabupaten kota untuk memanfaatkan aplikasi M School dan M Teacher ini untuk meningkatkan mutu pendidikan mutu pembelajaran bapak-bapak ibu-ibu di sekolah dimana nantinya apabila mutu pendidikan bisa dibilang dari apa ya sistem atau digitalisasi pendidikan sekolah ini baik otomatis nanti mutu pendidikan di dinas kabupaten kota juga meningkat seperti itu jadi apalagi karena aplikasi ini gratis jadi saya sangat berharap sekali ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena dulu saya juga sebagai apa ya bisa dibilang konsultan di kementerian pendidikan dan kebudayaan saya mengetahui untuk pengadaan aplikasi itu sangat sulit apalagi aplikasi yang berbayar setahu saya itu dana bos tidak boleh untuk aplikasi berbayar apalagi sekolah negeri nah ini dengan adanya aplikasi gratis jadi ini saya rasa sangat bisa dimanfaatkan sekali oleh bapak-bapak ibu di sekolah seperti itu dimana aplikasi ini sudah ada 1188 sekolah yang sudah terdaftar lalu ada 2000 guru mendaftar kemudian ada siswa dan orang tua yang sudah terdaftar itu sekitar 24.000 dan total rombongan belajar yang terdaftar ada 4.000 nah ini ada kutipan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia dari Nelson Mandela ini kami sangat berharap sekali pendidikan di sekolah-sekolah bapak-bapak ibu makin apa ya makin baik mutunya dengan memanfaatkan fitur-fitur atau aplikasi digital pendidikan seperti itu ya mungkin sekian dari saya selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan untuk detailnya nanti akan dijelaskan lagi oleh Mas Ari sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Mas Respati yang telah menyampaikan company profile dan juga product overview-nya nah Bapak dan Ibu oke sekarang ini adalah saya akan menjelaskan lebih detail lagi lebih lengkap lagi seperti apa sih aplikasi I'm School dan I'm Teacher yang dari tadi sudah dijelaskan nih sedikit-sedikit oleh Mas Respati gitu ya nah sistemnya disini adalah nanti saya ketika menjelaskan saya tidak akan membuka kolom chat jadi silahkan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada pertanyaan silahkan untuk ditulis ditanya di room chat jadi kalau misalkan takut lupa mau nanya karena nanti mau nanya tapi mendingan sekarang aja silahkan di kolom chat terlebih dahulu nanti ada Mas Respati ataupun Mbak Afnela yang akan menjawab via chat disitu kalau saya nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung dan akan dijawab oleh saya nanti tunggu setelah sesi diskusi setelah saya memamparkan materinya oke izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu sudah terlihat ya Bapak dan Ibu di layarnya I'm school dengan tagline-nya atau slogannya adalah pendidikan dalam gengaman nah tadi kita sudah sedikit membahas tentang learning manajemen sistem yang ada di sekolah learning manajemen sistem yang ada di sekolah nah ini seperti apa sih bentukannya gitu ya nah kurang lebih nanti Bapak dan Ibu yang sudah mengembangkan LMS itu tuh seperti ini sekolah Bapak dan Ibu sudah membuat website dan sudah mengembangkan learning manajemen sistem biasanya di dalamnya ada informasi sekolah lalu ada juga galeri kegiatan lalu ada juga pengumuman dan yang terakhir ada aktivitas pembelajaran begitu ya kurang lebih bentukannya website gitu kan yang mengembangkannya ada dari orang IT nah kira-kira dari LMS di sini itu apa sih sebenarnya yang menjadi hambatannya gitu ya ketika menggunakan LMS ini gitu kan seringkali modelnya disebut rumit gitu ya apalagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah tepuh mungkin ya untuk menggunakannya pun susah gitu kan lalu ada juga yang ya itu biayanya mahal karena memang kita harus maintenance gitu ya kita harus beli domain dan lain sebagainya nah ini yang menjadikan biayanya mahal setelah itu harus juga menggunakan sumber daya manusia yang handal untuk membuatnya justru ini sangat sulit sekali gitu ya kerjaan Bapak dan Ibu sebagai guru sudah banyak belum lagi ditambah untuk mengoperasikan LMS ini seringkali rumit begitu ya nah jadi tapi di sini itu website atau LMS tidak dapat memberikan informasinya secara langsung kepada siswa maupun orang tua Bapak Ibu ya jadi belum bisa gitu ya untuk Bapak dan Ibu yang ada punya LMS untuk memberikan informasinya secara langsung nah berikutnya ada juga yang menggunakan aplikasi pembelajarannya menggunakan sosial media seringkali yang kita tanya menggunakan Whatsapp salah satunya ada juga yang telegram gitu ya tapi kalau di sini menggunakan sosial media gurunya yang perlu proaktif dalam menyampaikan informasi kepada orang tua dan siswa nah kurang lebih gambarannya seperti ini jadi kita sebagai guru harus ngasih tahu juga informasinya ke murid kita belum juga kalau misalkan kita ada komunikasi ke orang tua nah ini kan pasti bakal banyak banget grup gitu ya di Whatsapp kita nah dalam menyampaikan informasi kepada orang tua dan siswa biasanya guru juga lebih memilih Whatsapp karena alasannya murah dan mudah digunakan gitu kan pasti nah jadi tapi hambatannya adalah seringkali informasi sekolah informasi pribadi dan pekerjaan gitu ya tercampur dan tumpang tinggi jadi oh tadi ada yang kelewap nih informasinya gitu ya jadi harus dibaca lagi scrolling lagi gitu ya ini yang sangat membuang waktu belum lagi kalau misalkan Bapak dan Ibu harus melakukan pembelajarannya menggunakan banyak aplikasi jadi gurunya harus membagikan banyak link dalam informasi yang disampaikan nah begini kurang lebih yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu melakukan aplikasi pembelajaran dengan sosial media nah ini ada salah satu reka ulangnya adegannya gitu ya salah satu orang tua punya tiga orang anak nih misalkan otomatis harus punya minimal punya tiga grup dan maksimalnya punya enam grup yaitu bersama orang tua dan juga bersama anak-anaknya gitu ya jadi ada dari TK ada anak kelas lima ada anak kelas tujuh nah disini juga orang tua merasa kesulitan dalam mendapatkan dan mengelola informasi setelah anaknya loh tadi informasi anak kelas berapa ya gitu ya jadi seringkali orang tuanya juga bingung gitu dapetin informasinya sama hal ini juga dengan Bapak dan Ibu guru informasi sekolah yang didapatkan oleh orang tua jadi dapat bercampur dengan informasi pribadi dan pekerjaannya jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang juga kerja di korporat gitu ya wah ini sangat banyak sekali ini nanti grup whatsapp pasti nanti orang tua bakal tertinggal informasinya karena misalkan baru bergabung gitu ya nah udah itu pokoknya harus kita ngulang lagi kirim lagi gitu kan sehingga informasinya udah tertumpu kita sulit untuk mencarinya memfilternya terkait dengan sekolah nah kita sudah melakukan riset nih Bapak dan Ibu ke 23 sekolah di Jakarta gitu ya 23 sekolah 5-nya aja yang mengembangkan LMS sedangkan 22-nya menggunakan sosial media whatsapp sehingga ini sangat berpengaruh sekali menggunakan sosial media whatsapp gitu ya karena memang murah gitu selain membuat dan mengembangkan LMS sekolah juga perlu mengirimkan informasi secara langsung kepada orang tua melalui whatsapp jadi ada sekolah yang sudah mengembangkan LMS tapi tetap juga menggunakan whatsapp untuk memberitahu kalau misalkan ada tugas di LMS-nya nah itu kan double gitu ya informasinya yang harus dikasih nah kedampan kita I'm School dan I'm Teacher hadir di sini sebagai aplikasi yang terintegrasi tidak perlu lagi membuka whatsapp tidak perlu lagi membuka LMS semua hanya bisa diakses oleh aplikasi ini saja jadi jika sekolah bapak dan ibu menggunakan I'm School dan I'm Teacher sekolahnya dapat membuat dan menyebarkan informasinya secara langsung kepada orang tua maupun kepada siswa sehingga orang tua dapat menerima notifikasi agenda sekolah secara real time atau secara langsung secara live apa yang menjadi kelebihan aplikasi kami aplikasi kami free tidak di put biaya sama sekali gratis sudah bisa di install aplikasinya di playstore belum ada di appstore kita masih menyebarkan penggunaannya mudah seperti sosial media lalu informasinya juga khusus untuk sekolah anak untuk orang tuanya juga mudah mensortir informasinya dan yang terakhir guru dapat dengan mudah memberikan informasi kepada orang tua maupun murid nah ini tadi yang menjadi concernnya ibu kadis harus ada informasi yang efektif dan komunikatif kepada orang tua salah satunya dengan aplikasi ini ini aplikasi yang berwarna hijau I'm School yang ada logo bentengnya itu ada benderanya ini aplikasi yang akan digunakan oleh orang tua dan siswa untuk menerima informasi yang diberikan guru dan juga sekolah Bapak Ibu jadi diingat-ingat yang bentuknya hijau logonya hijau seperti benteng ini yang akan dipegang oleh orang tua sedangkan untuk yang logonya biru berwarna biru ada X plus Y ada kapur itu pekan tulis ceritanya itu adalah I'm Teacher I'm Teacher ini yang akan dikelola oleh guru dan sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua secara real time ini yang akan dipegang oleh Bapak dan Ibu guru maupun administrator di sekolah nah kurang lebih tampilan I'm School yang akan dipegang oleh orang tua seperti ini Bapak Ibu tampilannya seperti social media mudah pasti ini nanti menggunakannya fitur yang menjadi utama kami adalah push notification jadi nanti diberikan informasinya itu kalau misalkan Bapak Ibu ada nerima pesan nih dari WhatsApp atau Facebook kan suka ada ya yang di atas tuh kita harus scroll ke bawah gitu nah itu nanti setiap Bapak dan Ibu mengirim tugas atau mengirim informasi ke I'm School ada notifikasinya seperti itu kita juga ada menu survey makanan tugas bulletin informasi dan lain sebagainya ini akan kita jelaskan lebih detail lagi nah disini yang mempermudah adalah hanya memerlukan nomor handphone saja untuk mendaftar di aplikasi I'm School jadi orang tua hanya tinggal mendaftarkan nomor teleponnya saja sama banget kayak daftar sosial media kayak daftar WhatsApp atau daftar Facebook pokoknya gampang banget hanya tinggal menggunakan nomor handphone lalu yang menjadi keunggulannya disini adalah dapat digunakan lebih dari satu anak dalam satu aplikasi nih Bapak Ibu ada melihat ada tulisan all disini nah ini kalau diklik kalau anaknya banyak itu adalah daftar anaknya ada di sekolah mana saja tergantung sekolah anaknya menggunakan aplikasi in-feature atau tidak gitu ya jadi nanti Bapak dan Ibu wali siswa bisa mengaksesnya untuk semua anak disini nah ini adalah untuk penggunaan aplikasi in-feature kita bisa dua digunakannya ada yang bisa berbasis web kalau web kita bisa langsung akses saja di teacher.imedu.co.id kalau misalkan di appsnya kita baru ada di Google Play baru ada di Play Store tinggal ketik aja dengan keywordnya I'm teacher nanti langsung keluar agenda pintar sekolah dan kelas online nah ini nanti yang akan digunakan adalah yang akan menggunakan adalah operator sekolah atau administrator ya bisa disebut seperti itu lalu ada juga guru kelas atau wali kelas dan yang terakhir adalah guru mata pelajaran atau guru pengganti nah silahkan Bapak Ibu untuk diingat siapa saja yang menggunakan aplikasi ini lalu nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu memulai sebagai guru di klik gitu ya memulai sebagai gurunya nanti akan masuk tampilannya nah nanti mungkin aku jelasin lagi lebih dalamnya ada pun skema penggunaan I'm school dan I'm teacher nanti seperti ini Bapak Ibu kita buat simple ya untuk tahapan pertama adalah nanti administrator meregistrasikan dulu akun sekolahnya yang kami permudah lagi di sini adalah sekolah tidak perlu mengeluarkan berpas surat-surat dan lain sebagainya untuk mendaftarkan sekolahnya di aplikasi Mfeature hanya membutuhkan nama penanggung jawab nomor HP penanggung jawab email penanggung jawab sudah cukup silahkan untuk penanggung jawab di sini bisa kepala sekolah bisa juga nomor HP atau email dari sekolah gitu ya silahkan bisa digunakan kalau kami saya lebih prefernya kebanyakan dari kemarin yang training menggunakan nomor HP dan juga email sekolah jadi kalau misalkan operatornya atau administratornya pindah sekolah gitu kan akunnya bisa diteruskan gitu ya lalu berikutnya nanti administrator input kelas di akun guru gitu ya jadi nanti administrator kan yang lebih tahu dalam satu sekolah ini ada kelas apa aja misalkan ada yang tidak tingkat gitu ya misalkan SD kelas 1A ada yang SD kelas 1 Ibn Sina misalkan kalau misalkan yang pakai nama-nama istilah gitu ya lalu juga nanti administrator mengunggah data siswa dan juga data orang tua nah mengunggah data siswa dan data orang tua ini juga nggak perlu lengkap seperti yang ada di Dapodik hanya cukup memasukkan nama siswa nomor HP siswa nomor HP orang tua cukup jadi nanti aplikasi kita hanya terhubung dengan nomor handphone-nya saja dan nanti juga administrator bisa mengirim undangan aplikasinya kepada orang tua nah setelah selesai administrator melakukan pekerjaannya selanjutnya adalah guru-guru di sekolah yang untuk menggunakan aplikasi M-Teacher yang pertama pasti hanya mendaftarkan dirinya saja di M-Teacher nah ini juga sangat mudah hanya menggunakan nomor telepon saja ya Bapak dan Ibu silakan untuk menginstall aplikasinya mendaftarkan dirinya memilih sekolahnya dan lalu disitu dipilih menjadi wali kelas atau menjadi guru mata pelajaran atau guru pengganti lalu berikutnya karena guru ini yang paling dekat dengan orang tua dan juga siswa silakan untuk guru mengupdate data nomor HP atau siswa dan orang tua yang sudah di-upload sebelumnya oleh administrator jadi silakan untuk merubahnya jadi guru menjadi administrator di kelasnya masing-masing untuk mengubah dan juga menambah atau misalkan menghapus data siswa lalu berikutnya orang tua bisa mengirim undangan install aplikasi kepada orang tua melalui SMS ini kita juga sediakan fiturnya disitu tapi kalau sekarang kayaknya SMS sudah jarang dibuka kali ya oleh orang tua siswa karena itu nanti silakan untuk link invitation-nya link undangannya bisa dikirimkan melalui grup WhatsApp Lalu berikutnya yang terakhir adalah memaksimalkan semua menu yang tersedia jadi gak semua menu yang ada di aplikasi M-feature yang ada di handphone dan juga ada di web itu ada sedikit berbeda ya karena memang harus beberapa pengaturan yang mengharuskan kita mengaksesnya di web lalu berikutnya adalah selesai guru mendaftarkan siswa mendaftarkan dirinya memasukkan nomor handphone orang tua dan juga siswa adalah mengirim informasi kan tadi ke orang tua nah orang tua disini hanya tinggal mengunduh iSchoolnya saja mendaftarkan dengan nomor handphone yang sesuai dengan yang sudah di update oleh guru memasukkan data anaknya dan hanya tinggal menerima informasi sekolah dan kelas nah berikutnya kita akan membahas tentang manajemennya ya manajemen siswa karena dari kemarin kita sering demo di beberapa dinas dan kabupaten kota gitu ya bagaimana nih mas aman gak nih datanya lalu ada maksimalnya enggak untuk penyimpanan data sekolah gitu kan kami jamin 100% aman ya karena data siswa hanya dapat diakses oleh guru dan akun sekolahnya saja jadi semua data nanti akan terenkripsi kita semua juga tidak akan bisa menerima data-data tersebut terjamin lalu aksesnya pun gratis tidak ada batasan kalau misalkan siswanya ada seribu boleh ada seratus ribu bisa satu juta data boleh banget gitu ya karena disini kita semua gratis dan tidak ada batasnya gitu ya jadi hanya tinggal mendaftarkan normal handphone-nya saja yang jadi silahkan untuk memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal untuk pengembangan pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik lagi nah ini Bapak Ibu tadi yang saya bilang bagaimana sih tampilan handfeature webnya gitu ya nah ini kurang lebih nanti Bapak dan Ibu guru yang akan mengajar seperti ini tampilannya ada di atasnya nah ini kan ada tulisan mengajar di sebelah si pas ketu misalkan ya lalu ada notifikasi ini ada halaman saya itu halaman profile dan keluar lalu disini ada halaman beranda nah ini halaman yang pertama disini ada beranda disini nanti Bapak dan Ibu akan disambut dengan kata-kata dari sekolah mana ngajar di kelas berapa dan ada nama Bapak dan Ibu nya disitu ya lalu kita juga ada kalendernya ada apa namanya scheduling gitu ya kalau misalkan operatornya memasukkan data misalkan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 ada UTS nah ini jadi mengingatkan untuk Bapak dan Ibu guru kalau misalkan di schedule ini ada kegiatan lalu kita juga ada fitur layanan bantuan nah layanan bantuan disini ini kita nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki saran dan butuh bantuan maupun pendampingan silahkan di klik ada pusat bantuan itu yang ada logo headsetnya lalu kita juga punya bantuannya kalau misalkan Bapak dan Ibu lebih seneng baca tutorialnya orangnya audio gitu ya bisa langsung kunjungi saja youtube kami di bit.ly slash jt nya besar im.edu.networks jadi nanti disitu sudah banyak tutorial-tutorial kita dan juga beberapa kali kita training dan demo di kabupaten kota lainnya nah selain itu kita juga ada menu-menu titiklah jarak jauh survei agenda album jadwal nah ini akan saya jelaskan ya berikut-berikutnya nah yang pertama ada menu agenda nah ini nih menu agenda ini apa sih jadi menu agenda ini adalah media sebagai Bapak dan Ibu untuk mengirimkan informasi agenda gitu ya jadi misalkan Bapak dan Ibu punya agenda umum nah misalkan agendanya untuk hari ini kegiatannya adalah ini 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 nah silakan Bapak dan Ibu untuk membuatnya dengan kategori agenda umum lalu berikutnya Bapak dan Ibu misalkan ingin membuat agenda tapi dengan jadwal nah maksudnya agenda dengan jadwal adalah nanti ketika membuat agenda otomatis di kalendernya kalender IM Schoolnya sudah ada terdapat informasi agendanya lalu berikutnya juga ada agenda belajar mingguan nah ini kira-kira Bapak dan Ibu kalau sudah punya media pembelajaran selama RPP sudah punya RPP selama satu minggu ke depan gitu ya misalkan ingin di-share kepada anak muridnya dan juga orang tua bisa dikirimkan secara mingguan di agenda sini silahkan nanti tinggal diketik judulnya apa kontennya apa dan tinggal pilih nih informasi penerimanya siapa karena kita memudahkan mengirim informasinya kepada orang tua juga kepada siswa jadi hanya tinggal dipilih saja nih disini pilih penerimanya siswa atau orang tua tinggal di-klik tinggal dikirimnya lalu kita juga bisa menjadwalkan pengiriman sesuai yang diinginkan nah tadi kan mengefisiensikan kinerja guru gitu ya nah disini kita bisa juga untuk menjadwalkan pengiriman agendanya kapan nih kira-kira jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada rapat pagi-pagi jam 8 tapi harus ngirimin tugas juga ke orang tua maupun ke siswa tinggal dijadwalkan saja di malam-malam gitu kan di malam hari buka M-Teacher-nya kirimin agendanya jam 8 pagi di tanggal sekian itu nanti otomatis akan terkirim ke aplikasi M-School ya dan disini juga kita mendukung untuk berbagai format lampiran jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan dalam agenda ini ingin mengirimkan Excel Word PDF video ataupun audio disini bisa dikirim saja nanti dikirimnya akan menerimanya seperti push notification nah lalu berikutnya ada kelas jarak jauh nah ini adalah fitur yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di Indonesia mungkin ya maka dari itu kita nih karena fitur kelas jarak jauh ini baru baru di development juga karena dengan adanya pandemi COVID-19 jadi aplikasi kami sudah ada sebelumnya dari sebelum pandemi tapi ini adalah kelas jarak jauh yang baru dibuat begitu ya kita disini juga punya beberapa kategori untuk Bapak dan Ibu membuka kelas jarak jauh jadi ada fokus pengerjaan tugas ada konten audio visual dan tatap muka dari nah saya akan jelasin yang pertama dulu ya untuk fokus pengerjaan tugas fokus pengerjaan tugas berarti Bapak dan Ibu membuka kelas ada siswanya untuk diakses hanya fokus saja dengan tugas yang diberikan di kelas jarak jauh tidak bisa mengobrol satu sama lain begitu ya dan nanti ketika tugasnya sudah selesai dikerjakan oleh siswa silakan untuk mengirimnya di fitur komentar nah jadi nanti ini komentarnya bisa digunakan atau dinonaktifkan nah nanti disini hanya guru dan siswanya saja yang bersangkutan yang bisa mengakses komentar tersebut jadi sifatnya private nah tadi udah dibilang ya sebelumnya aksesnya private kenapa nih salah satunya ini private antara siswa dan juga guru jadi antara siswa satu dan siswa lainnya tidak bisa saling mencontek tugasnya satu sama lain jadi hanya digunakan bersifatnya hanya sebagai media mengirimkan tugas dan private gitu ya lalu kalau misalkan fokus pengerjaan tugas saja kategorinya maka dari itu tidak bisa menggunakan fitur obrolan dong jadi nanti malahan siswanya malah kerjasama di fitur obrolan gitu ya maka dari itu kita tidak bisa gunakan lalu nanti Bapak dan Ibu silakan untuk melampirkan tugasnya seperti apa gitu ya itu untuk kelas jarak jauh dengan kategori pengerjaan tugas untuk berikutnya yaitu ada kelas jarak jauh dengan kategori konten audio visual nah ini yang lebih menarik mungkin ya bisa Bapak dan Ibu memberikan kepada siswa-siswanya yaitu dengan kita memberikan konten audio maupun video dan bisa juga dari Youtube nah disini nanti Bapak dan Ibu silakan untuk memilih kalau misalkan memilih layanannya dengan video silakan Bapak Ibu lampirkan videonya dari perangkat Bapak dan Ibu jadi kalau misalkan videonya ada di harddisknya ada di flashdisknya silakan di upload saja di kelas direktori nah nanti silakan bisa gunakan komentar untuk mengirim tugas nah dan obrolannya bisa digunakan misalkan untuk saling berbicara antara satu guru dengan murid yang lainnya dalam satu kelas bisa menggunakan obrolan ini begitu pun juga dengan lampirannya nah jadi nanti guru bisa diberikan kemudahan nih tanpa harus mengunduh dulu atau menyimpan video pembelajaran terlebih dahulu jadi silakan yang sudah ada materi pembelajarannya di PC-nya masing-masing bisa langsung dianggap nah berikutnya ini ada dengan yang menggunakan Youtube nah jadi nanti Bapak dan Ibu nggak perlu lagi siswanya untuk membuka Youtube karena linknya tadi sudah dikopikan kan di aplikasi Mfeature jadi nanti siswa hanya tinggal memplay satu video yang dikuju di Youtube tersebut jadi nggak perlu lagi ngebuka ke Youtube jadi videonya udah ada di dalam aplikasinya terus kita juga tidak ada ads-nya tidak ada iklannya jadi nanti ketika Youtube yang udah masuk ke aplikasi kita tidak bisa masuk iklannya lalu nanti siswa dapat mengirim tugas melalui kolom komentar langsung dengan guru dan tidak akan muncul video rekomendasi nah biasanya kalau misalkan satu video udah selesai next videonya kan ada ya rekomendasinya apa-apa-apa gitu kan nah di aplikasi ini tidak karena memang ini kami khususkan untuk pembelajaran kelas jarak jauh nah berikutnya yaitu ada kelas jarak jauh dengan tatap muka daring nah kalau misalkan disini yang baru kami develop adalah tatap muka daring menggunakan zoom jadi nanti Bapak dan Ibu untuk bisa membuka kelas jarak jauhnya hanya dengan zoom saja untuk saat ini begitu ya nah lalu nanti ketika Bapak dan Ibu membuka kelas jarak jauh dengan zoom ini kami pastikan Bapak dan Ibu hanya tinggal membuat kelasnya saja tidak perlu membagikan link zoomnya jadi hanya tinggal membuka kelas jarak jauh lalu anak-anak mengakses dan kita tidak perlu lagi untuk yang namanya membagikan url zoom gitu ya nah lalu berikutnya ada menu survei nah menu survei disini adalah survei digital yang memberikan kemudahan akses pengiriman dilengkapi dengan fitur tanda tangan yang dapat dijadikan bukti hasil survei nah jadi kita menu survei disini adalah kurang lebih bentukannya seperti google.com jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan ingin mengirimkan survei kepada orang tua maupun siswa bisa menggunakan fitur ini dan nanti hasilnya adalah dalam bentuk chart juga bisa dan dalam bentuk PDF dan juga Excel gitu ya nah jadi nanti silakan Bapak dan Ibu kalau misalkan membutuhkan tanda tangan secara digital pun di menu survei ini bisa gitu ya jadi nanti silakan Bapak dan Ibu manfaatkan menu survei ini kalau misalkan mau ada karya wisata gitu ya kan perlu izin orang tua nah bisa gunakan fitur menu survei angket mungkinnya sering disebutnya angket lalu berikutnya ada fitur album nah fitur album disini kita dapat mendokumentasikan kegiatan dan hasil karya siswa selama pembelajaran tanpa perlu menyimpan di ponselnya kita begitu ya jadi kan selama ini Bapak dan Ibu kalau misalkan menerima dokumentasi hasil kerja anak diterima masuk ke handphone kita menuhi memori ya gak usah sekarang kalau misalkan sudah punya M Feature tinggal upload aja semuanya di menu album jadi nanti ini pun bisa diakses oleh orang tua dan juga siswa gitu kan hasil prakaryanya dan lain sebagainya bisa dimasukin lalu berikutnya ada menu jadwal nah disini kita dapat membuat jadwal di kelas sesuai dengan pembelajaran jadi misalkan agar orang tua bisa mengetahui dan mengingat kegiatan anak selama pembelajaran gitu ya jadi misalkan di hari Senin ada mata pelajaran apa aja nah itu nanti bisa ditulis disitu ada menu jadwal jadi orang tua bisa mengakses si anak ini ternyata ada mata pelajaran ini aja nih tiap hari Senin gitu kan itu bisa langsung di aplikasi M Feature terus kalau misalkan ada memperingati hari libur dan lain sebagainya ini juga kita bisa tulis di menu jadwal nah kurang lebih begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk lebih detail lagi informasi tentang aplikasi kami silahkan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada kesusahan ada kesulitan dalam menggunakannya kami punya nomor helpdesk di 0895 364 1296 kita juga bisa langsung akses nih di website-nya teacher.medu.co.id dan juga school.medu.co.id nah Bapak dan Ibu kalau misalkan ada yang punya WhatsApp nah disini kita sudah bergabung dengan beberapa guru di dinas kabupaten dan kota ada di grup Facebooknya M Feature Official Main Group nah disini Bapak dan Ibu guru yang lain bisa bergabung disini bisa menanyakan kesulitan dan lain sebagainya disitu juga ada pusat bantuan lalu kalau misalkan Bapak Ibu yang lebih menggunakan Instagram nah kita juga disini sering membagikan informasi tentang penggunaan aplikasi kami dan dokumentasi-dokumentasi kegiatan kami bisa di follow ya lalu ada Youtube nah Youtube disini M Edu Networks nama perusahaan kami silahkan di subscribe nanti disitu sudah ada banyak tentang penggunaan aplikasi kami dan lain sebagainya ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan aplikasi M School dan M Teacher lebih dalamnya lagi begitu ya nah baik oleh karena itu mungkin saya tunggu dulu kepada Bapak dan Ibu silahkan untuk kita buka sesi diskusi untuk bertanya nanti akan kami jawab begitu ya silahkan Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya nah ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh tim kami oke ini mungkin saya bisa langsung jawab saja untuk pertanyaan pertama gitu ya dari Ops SDN Puto Winangun 03 laporan dokumentasi untuk portofolio atau sebagai dokumen administrasi sekolah apa tidak ya digunakan sebagai arsif atau dokumen akan terhapus serentang waktu untuk dokumentasi portofolio sebagai dokumen dan lain sebagainya Bapak dan Ibu jika ada yang menggunakan aplikasi kami untuk sejauh ini tidak ada batasan waktu ya tidak ada batasannya sampai kapan bisa digunakan lalu tidak ada batasan juga sampai kapan aplikasinya ini untuk menghapus dokumentasi atau arsif Bapak dan Ibu diaplikasikan begitu ya terjawab mungkin ya Bapak Ibu langsung ada pertanyaan ini dari Ibu Nova Trijuhana spesifikasi minimal perangkat yang digunakan untuk support aplikasi M-School misalkan RAM-nya atau jaringannya internetnya segimana oke untuk pertanyaan pertama akan saya jawab dulu untuk penggunaannya minimal spesifikasi untuk aplikasi ini adalah RAM-nya minimal 512 MB dan juga untuk jaringan internetnya kita tidak ada batasan minimalnya tapi kita masih bisa untuk menerima informasi ini H plus itu masih bisa lalu lalu dalam pemberian tugas itu biasanya terdiri beberapa tugas jika ada beberapa tugas apakah tugasnya dapat terbuka semua atau tugas kedua terbuka jika sudah mengerjakan tugas pertama oke nah itu untuk pengaturan kelas jarak jauhnya sendiri silakan Bapak dan Ibu untuk bisa memanage kelas jarak jauhnya tersendiri nah mungkin saya bisa kasih contoh kali ya kepada Bapak dan Ibu jadi nanti kita punya pengaturannya kalau untuk membuka kelas jarak jauh nah mungkin ini nyambung ya dengan ketika kelas jarak jauh apakah ada breakout untuk diskusi sekiswa perkelompok nah kalau misalkan untuk membuka kelas jarak jauh sendiri Bapak dan Ibu silakan untuk membuka sesinya tersendiri gitu ya mungkin dengan kelas jarak jauh misalkan yang pertama hanya untuk konten audio visual nah itu bisa gunakan aplikasi kami setelah itu kalau misalkan ada sesi diskusi lagi karena misalkan zoomnya cuma 40 menit silakan untuk membuka kembali kelasnya gitu ya nah mungkin ini saya bisa langsung share screen aja dulu kali ya nah ini nanti Bapak dan Ibu silakan untuk bisa mengaksesnya di kelas jarak jauh nah disini Bapak Ibu kalau misalkan kita udah buka kelas matematika untuk luar segitiga dan juga kelas matematika dasar kalau misalkan kita klik dalam persiapan otomatis kelas ini tidak akan bisa diakses oleh siswa tapi kalau misalkan kita ubah kelasnya menjadi berlangsung baru kelas ini bisa diakses untuk siswa jadi silakan untuk otorisasi kelas jarak jauh adalah untuk wali kelasnya sendiri lalu untuk rencana training kapan ya oh maaf ini tadi dari Ibu Nova mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya dari 1 sampai 3 lalu untuk rencana trainingnya di kapan kita usahakan secepatnya silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedbacknya karena nanti di feedback itu ada salah satunya adalah kapan siapnya Bapak dan Ibu untuk menggunakan aplikasi kami terima kasih Pak Yono lalu berikutnya ada dari Yosapat Sabar apakah aplikasi ini kuotanya didukung kuota belajar dari pemerintah untuk saat ini belum karena kami belum bekerja sama dengan pengeterian yang menghubungi tentang aplikasi ini jadi untuk saat ini kita belum menjadi kuota belajar dari pemerintah tapi kami pastikan untuk aplikasi ini untuk menerima agenda untuk menerima survei dan lain sebagainya ini adalah plus data jadi sangat sedikit kali penggunaan nah lalu ini ada dari Kiki Kurniawati saya ingin bertanya apakah terdapat fitur untuk membuat soal dan rilis nilai nah sebelumnya Bapak dan Ibu kita pernah juga training di Tangerang Selatan ada guru yang kreatif dia membuat soal di fitur survei begitu ya jadi Bapak ini tuh dia pengen bikin soal tapi di menu survei nah ini bisa saja tapi hakikatnya adalah questionnaire kami ini adalah hanya untuk questionnaire jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk mengeksplorasi aplikasi ini dan untuk scoringnya atau rilis nilainya untuk saat ini kami belum bisa menggunakannya tapi dalam tahap pengembangan nah lalu apakah ada fasilitas untuk kepala sekolah untuk mengontrol kegiatan pembelajaran untuk mengontrol kegiatan pembelajaran ini adalah silahkan nomor kepala sekolah bertindak sebagai wali siswa atau guru di kelasnya masing-masing jadi misalkan kepala sekolahnya saya terus Pak Joni ini sebagai wali kelas gitu ya nah saya kepala sekolah pengen tahu nih Pak Joni ini ngajarnya benar gak ya gitu ya masih tugasnya sesuai gak ya nah daftarkan saya sebagai anak di kelas tersebut jadi bisa mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut begitu Pak Tiono terjawab ya lalu berikutnya ada dari SD Lab apakah ada program sosialisasi orang tua siswa karena masih ada kesenjangan penguasa di kalangan orang tua siswa untuk saat ini kita belum pernah untuk namanya sosialisasi kepada orang tua begitu ya tapi tenang saja kami sudah menyiapkan video tutorial dan juga tulisan gitu ya buku tertulis manual book nah mungkin bisa dilihat nih Bapak dan Ibu kita di dalam Youtube kita sudah ada untuk orang tua pun nanti ini sudah ada nih tutorial untuk menginpal, mendaftar, dan login ini bisa sambil kita setelah ingin tahu berita atau kegiatan sekolah anak Anda IM School hadir menjauh rasa penasaran Anda yuk segera install aplikasinya pertama buka Playstore di smartphone Anda ketik IM School Indonesia pada kotak pencarian pilih IM School agenda pintar sekolah dan kelas online kemudian tekan install tunggu hingga proses instalasi selesai setelah proses instalasi selesai masuk ke aplikasi IM School lakukan registrasi akun dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia terdapat tiga pilihan untuk mendaftar masuk dengan Line masuk dengan Facebook dan terakhir masuk dengan nomor ponsel apabila Anda memilih masuk dengan nomor ponsel segera lakukan verifikasi kode autentikasi yang dikirimkan melalui SMS Anda akan mendapatkan SMS berisi kode OTP 6 angka kode OTP yang telah masuk melalui SMS kemudian Anda akan memberi waktu 5 menit untuk memasukkan kode OTP oke mungkin itu yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu dari kami bisa berikan untuk nanti disampaikan sosialisasinya kepada orang tua siswa karena penggunanya sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan tutorial pun kalau misalkan orang tuanya bisa menggunakan WhatsApp menggunakan aplikasi ini juga bisa gampang banget gitu ya lalu ada dari SMPN 1 mau bertanya nih apakah ada fitur upload user massal ada ada jawabannya tunggu di sesi training ya Bapak dan Ibu silahkan untuk mempersiapkan saja data siswanya oke terus sejauh mana fitur penilaian yang bisa dikembangkan nah untuk sejauh ini kita juga belum mengetahui dari pihak developmentnya seperti apa dari pihak developer seperti apa jadi tinggal tunggu saja Bapak dan Ibu untuk pengembangan aplikasi kami untuk bisa melakukan penilaian gitu ya lalu untuk nah ini mungkin nomor 2 dan 3 sama jawabannya karena masih dalam tahap pengembangan lalu yang berikutnya apakah bisa di backup untuk kelas lainnya maksudnya untuk di backup kelas lainnya mungkin ketika tahun ajaran baru nanti kelas yang sudah ada ini masih bisa digunakan Bapak dan Ibu jadi nanti silahkan untuk akunnya pindah kelas pindah tahun ajaran baru nah itu juga ada fiturnya di aplikasi kami untuk membackup kelas yang lainnya jadi nanti silahkan tunggu saja di sesi training dari SMPN4 kami tunggu kehadiran Mas Ari itu mungkin pertanyaannya terkait ini ya histori ya histori dari semester ganjil semester genap sebelumnya mungkin yang bisa dipakai selagi Bapak dan Ibu belum menghapusnya misalkan membuat agenda terus tidak akan dihapus gitu ya itu aplikasinya tidak akan terhapus agendanya tidak akan terhapus jadi otoritasnya ada di Bapak dan Ibu tidak perlu menyimpan atau mengunduh terlebih dahulu ya betul bagaimana caranya kalau ada orang tua siswa yang terlambat dalam mengikuti kegiatan setelah batas waktu yang ditentukan nah ini juga kami kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu gurunya untuk membuat kelas jarak jauhnya batasan waktunya sampai kapan jadi kalau misalkan masih ada orang tua siswa yang tertinggal untuk mengirimkan tugas dan menikutinya silakan Bapak dan Ibu untuk kembali membuka akses kelas jarak jauhnya karena pengaturan waktu dan lain sebagainya itu adalah otoritas dari wali kelas ya kami silakan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengatur itu gitu ya Bapak Ibu sudah terjawab silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kembali mas hari ini pertanyaannya ini ya bagus-bagus ya jadi memang tiap hari memang ada banyak hal dan kebutuhan seperti ini mas jadi kita ini mungkin bisa di-share aja nanti beberapa pertanyaan yang sering muncul juga di FAQ kita juga sudah banyak untuk bisa melihat banyak pertanyaan sejenis dan kita juga sudah menjawab secara tertulis ya di-situ ya di FAQ jadi kita juga sudah ada fitur bantuannya tadi yang saya sudah bilang di help center kita nah ini kan biasanya suka saya share screen dulu saya berikan Bapak dan Ibu klik pusat bantuan yang ada di sini ada di sini pusat bantuan kalau di-klik nanti dia akan ke halaman sini di halaman sini nanti silakan Bapak dan Ibu kalau miskin ingin bertanya atau melihat apa sih yang sering ditanyakan bisa klik FAQ-nya nah nanti di sini sudah banyak nih kategorinya apa terus ada di panduan atau ada masalah untuk admin atau ada masalah untuk guru nah miskin untuk guru nih gimana kalau misalkan muncul peringatan terjadi kesalahan yang tidak diketahui saat mengirimkan tugas agenda gitu ya ini bisa di-klik nah di sini ada pembahasannya seperti apa ya jadi silakan untuk di-explore Bapak dan Ibu aplikasi kami sudah sangat membantu sekali ada di mana-mana pusat bantuan apa kelebihan yang ditawarkan dibandingkan juga kelas room nah ini juga yang sering ditanyakan oleh Bapak dan Ibu dari Bapak dan Ibu kota lainnya begitu ya untuk aplikasi kami sendiri saya kayak luruskan kembali bahwa aplikasi kami ini adalah agenda penghubung antara orang tua siswa dan juga sekolah begitu ya sedangkan Google Classroom adalah Learning Management System nah kami aplikasi kami tidak bisa disandingkan dengan LMS karena aplikasi kami ini adalah aplikasi yang di tengah jadi kami bisa sebagai aplikasi pendukung dari Google Classroom gitu kalau misalkan Bapak dan Ibu punya materi yang ada di Google Classroom dan lain sebagainya nah itu yang bisa digunakan di aplikasi kami begitu ya jadi kurang lebih yang bisa dibandingkan adalah dari segi kita sebagai aplikasi pelengkap dari yang sudah Bapak Ibu gunakan jadi kami tidak bisa menghapusnya silahkan Bapak dan Ibu untuk menimbang aplikasi kami begitu nah kurang lebih disini juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bu Esti Red Nining Room Halo Bu Esti suara saya terdengar Bu Esti Bu Esti ini merupakan administrator dan guru juga di SDN 2 Keputaran ya ini yang dari Klaten jadi sekolah ini sudah menggunakan aplikasi I'm School dan I'm Teacher begitu jadi kita pengen tahu nih testimoninya bagaimana sih Bu Esti menggunakan aplikasi kami di sekolahnya bagaimana mengimplementasinya apa saja yang menjadi hambatan dan lain sebagainya mungkin Bu Esti bisa dibuka mikrofonnya dan juga kameranya atau suara saja Bu Esti oh iya sebentar ya Pak ini sebenarnya sangat persiap siap 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 ya halo Bu Esti sudah siap ya sudah bergabung nih Bu Esti halo Bu Esti iya Pak halo kabar Ibu kabar baik alhamdulillah baik nah disini Bu Esti ini tadi sudah saya sebutkan beliau dari SDU Keputuran Klaten ya nah saya pengen tanya nih Bu Esti bagaimana untuk sekarang memanfaatkan aplikasi ini di sekolah untuk digunakan di sekolah dan juga orang tua gitu ya ya kami sudah awal kebelajaran baru di tahun 2021-2022 telah menggunakan aplikasi EMSCO sebagai penghubung antara juru dengan siswa dan telah kami aplikasikan dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan kejumlah 155 namun yang bisa mengunduh hanya 100 sejauh penjualan karena 17 diantaranya memiliki HP dengan spektual jadi tidak bisa menggunakan dan saat kami menerima training ini kami sangat merasa senang sekali sebagai administrator di sekolah kami karena disini kami menemukan sebuah aplikasi yang menurut saya ya menurut kami itu sangat bagus dan bisa membantu dan ternyata setelah kami aplikasikan betul-betul aplikasi ini sangat bermanfaat dan membantu bagi kelangsungan pembelajaran dari di sekolah kami bahkan sebagian siswa wali murid pun mereka yang tidak begitu melek digital pun bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik dan bisa merasakan sebuah perbedaan dari yang sebelumnya yang biasanya kita menggunakan pembelajaran hanya menggunakan via WhatsApp kemudian video Zoom Meet atau video Classroom seperti itu mereka mendapatkan sesuatu yang baru terutama bagi siswa di kelas 1 2 3 atau siswa yang berada di kelas bawah mereka sangat merasa terbantu saat kita menggunakan kelas direct sales begitu Pak Arnie karena videonya memang benar-benar itu tidak terganggu dengan video yang lain seperti itu bisa konsentrasi begitu Pak Arnie berarti untuk saat ini sekolahnya sudah menggunakan murid-muridnya pun sudah menggunakan ya Bu Estia dari mereka sendiri punya pengalaman baru belajar menggunakan aplikasi IM School ya Bu ya betul terus kemarin guru-gurunya juga kan banyak yang menggunakan nih dari SDN 2 Keputaran ada kesulitan gak Bu selama mentraining Bapak dan Ibu gurunya di sekolah gitu ketika menggunakan aplikasi kami selama yang saya alami kemarin saya tidak menemukan kesulitan karena memang aplikasi ini betul-betul sangat mudah kita aplikasikan saat sebelum saya memberikan trainer kepada Bapak Ibu Guru yang lain saya sudah belajar terlebih dahulu kepada fasilitator Mbak Nisai sangat baik sekali bagaimana caranya menggunakan aplikasi sehingga saya bisa kemudian saya berikan pengetahuan saya kepada Bapak Ibu Guru jadi mereka langsung praktek secara langsung seperti itu jadi mereka kalau ada kesulitan akan ditanyakan jadi ya semuanya bisa menggunakan seperti itu jadi dibantu juga dengan tim helpdesk kami ya Bu Esti yang saya salut lagi dari Bu Esti ini adalah Bu Esti membuat sendiri tutorial untuk menggunakan aplikasi M School sedangkan kita sudah punya semuanya tata cara penggunaannya di Youtube kami kenapa Ibu terinspirasi untuk membuat sendiri tutorialnya waktu itu sebenarnya saya memang mungkin saat ada penjelasan bahwa semua yang bisa diunakan di aplikasi ada tutorialnya mungkin saat itu saya tidak mendengarkan jadi saya sengaja membuat inisiatif sendiri bagaimana caranya nanti siswa saya kemudian guru-guru juga bisa dapat mursasnya dengan memberikan penjelasan kepada semua wali murid dan siswa saya membuat aplikasi membuat video ini sendiri seperti dengan penjelasan saya yang sebaik kemana mungkin bisa dipahami oleh wali murid dan siswa seperti itu oke jadi mungkin bahasanya lebih ringan karena pakai bahasa sehari-hari mungkin ya ibu ngasih tutorialnya kayak gitu ya oke baik harapannya bu untuk aplikasi kami IMSchool dan IMSchool kedepannya kira-kira saran pengembangan apa aja sih yang kira-kira perlu kami develop gitu kedepannya baik pak kalau menurut saya semoga aplikasi ini bisa gratis lamanya ya pak karena ini sudah terlajik dengan aplikasi ini kami berharap semoga aplikasi ini IMSchool dan IMSchool bisa gratis lamanya kemudian ke depan semoga bisa ditambahkan fitur untuk penilaian dimana nanti siswa bisa mengirimkan dan terlihat gambarnya bisa akan mengirimkan berupa foto nanti itu fotonya bisa terlihat di aplikasi seperti itu kemudian ada fitur aksensi online mungkin kemudian yang kemarin kita temui ukuran video ketika anak mengupload ke aplikasi itu banyak yang terpotong ternyata ukuran videonya masih dalam batas minimal belum maksimal bisa ditambahkan ke depannya kemudian yang terakhir itulah harapan kami semoga aplikasinya bisa gratis lamanya baik saya lurusin dulu tenang aplikasi kami gratis terus selagi bapak dan ibu nanti sudah tatap muka pun aplikasi ini masih bisa digunakan sebagai agenda penghubung bagi bapak dan ibu dari SDN 2 keputaran kepada orang tua siswa dan lain sebagainya terima kasih ibu Esti yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah sibuk sedang mengajarnya ibu ya iya sedang disemik guru penggerak oh oke guru penggerak Bu Esti ini juga salah satu guru yang terpilih sebagai guru terbaik ya ibu ya oke baik ya terima kasih ibu sukses selalu terima kasih nah kurang lebih seperti itu bapak dan ibu kurang lebih itu yang bisa disampaikan oleh ibu Esti nah itu adalah testimoni yang sudah menggunakan begitu ya aplikasi kami di sekolah nah ini ada yang bertanya juga nih melalui direct message bagaimana solusinya apabila orang tua wali siswa handphonenya IOS apakah kita minta untuk mengganti HP atau kita orang tua bisa mengakses via web apakah versi IOS akan rilis rilisnya kapan terima kasih oke saya jawab dulu ya untuk saat ini bagi bapak dan ibu yang menggunakan handphonenya IOS kita belum bisa tersedia dalam bentuk aplikasi handphone ya jadi silahkan jika bapak dan ibu kalau misalkan yang punya HPnya IOS bisa diakses melalui safarinya terlebih dahulu jadi tidak perlu mengganti HPnya terus orang tua ataupun siswa ini nanti bisa mengaksesnya via web tapi untuk kelas jarak jauh saja jadi setiap kelas jarak jauh yang dibuat oleh guru silahkan orang tua ataupun murid bisa mengaksesnya via web dan nanti versi IOSnya akan rilisnya kapan tunggu ya bapak dan ibu pokoknya secepatnya kita akan rilis dalam bentuk IOS begitu karena memang pengembangannya juga lumayan ya kepada ibu ini kami sangat tertarik untuk menggunakan aplikasi ini hanya sampai kapan program yang berbayar ini yang kami sosialisatikan dan training for gratis sudah dijawab ya oleh mas Respati ya ini dari SDN Duku 01 izin bertanya untuk satu sekolah kira-kira dapat storage berapa GB ya kita tidak kita tidak kita tidak mengkuotakan untuk setiap sekolah berapa giga berapa giganya jadi silahkan bapak dan ibu aplikasi ini open source sama seperti sosial media silahkan gunakan aplikasi ini bagi bapak dan ibu untuk proses pembelajaran dan agenda penghubung untuk orang tua ya jadi silahkan kita tidak mengkuotakan berapa penyimpanannya dalam berapa GB berapa GB nya tapi dalam memasukkan dalam memasukkan dokumentasi di fitur album tadi kami punya batasannya jadi seperti yang sudah disebutkan oleh ibu ST tadi ya bahwa ada batasan ketika mengirimkan file gitu nah kita memang batasi satu fotonya itu 12 MB dan satu videonya hanya 300 MB begitu ini ada jawaban juga dari Pak Johnny untuk Pak Pujiono gitu ya pokoknya gratis ya silahkan Bapak dan Ibu gratis aplikasinya untuk trainingnya tunggu kita tinggal nunggu feedback dari Bapak dan Ibu ya berarti lebih kepada batasan ukuran file silahkan Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak dan Ibu jangan berancak dulu saya punya giveaway buat Bapak dan Ibu yang dari tadi mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir mungkin bisa diingat kembali kira-kira saya bakal ngasih pertanyaan apa nanti giveaway-nya bisa Bapak dan Ibu dapatkan oke mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu masih saya tunggu mumpung saya masih disini nih nanti kalau misalkan ada apa-apa silahkan Bapak dan Ibu tanyakan ke helpdesk kami ini nomornya ada di sebelah kiri saya 0895 3064 1296 begitu pun ada QR code-nya di sebelah sini nah IMSCO dan IMSCO silahkan Bapak Ibu untuk install dan download aplikasinya kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakannya silahkan nah ini juga ada dari tim helpdesk kami nih Mbak Afnila kita punya grup WhatsApp-nya juga ya khusus untuk Prabu Paten Selatiga silahkan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali kalau misalkan nggak ada berarti kita buka sesi giveaway aja kali ya lihat deh langsung aja udah nggak sabar ya baik Bapak dan Ibu nanti silahkan kita mencari jawaban yang tercepat dan tertepat ya nanti silahkan kirimkan format jawabannya via chat kita nggak buka mic ya jadi nanti pasti pada berbut kalau misalkan lewat mic silahkan nanti jawab dengan nama instansinya dari mana lalu ketik jawabannya apa nah itu kurang lebih contohnya seperti itu nanti silahkan ketik nama strip dari sekolah mana lalu jawabannya apa gitu ya nanti bagi Bapak dan Ibu yang menang akan saya sebutkan nama dan instansinya dari mana lalu menghubungi nomor helpdesk kami untuk mengkonfirmasi hadiahnya oke kita buka untuk sesi pertama saya buka dulu tanyaannya tadi Bapak dan Ibu sudah mengikuti materi yang saya berikan ya ada disini tentang I'm Feature oke ada tiga pengguna yang menggunakan I'm Feature siapa saja pengguna aplikasi I'm Feature ada tiga ya silahkan ada dan silahkan bagi Bapak dan Ibu dijawab pengguna I'm Feature jadi ada jadi ada jadi ada tiga wah udah langsung banyak tuh oh berarti dari tadi ada nih hadir gitu kan cuma diem-diem baik kita tidak menerima direct message ya Bapak dan Ibu ya kirimkan ke kirimkan ke everyone kita cek dulu nih jawabannya yang paling cepat paling cepat ini ada Pak Muhlisin dari SMP Muhammadiyah salah tidak tapi jawabannya salah kita nyari yang tepat hampir satu ya dua sudah benar dua sudah benar nih Pak Muhlisin diulang lagi pertanyaannya Mas Ari pertanyaannya adalah bukan tiga orang tiga aktor yang menggunakan aplikasi I'm Teacher I'm Teacher saya sambil cari-cari lagi jawabannya saya sudah nemu tuh satu kayaknya ada nih cuman belum tahu nih tercepat apa enggak nih saya belum dapat ya bentar banyaknya guru orang tua administrator ada nih yang menjawab oh bukan salah wah banyak nih jawabannya nih tapi masih banyak yang kurang tapi saya lihat lagi ah nih saya mendapatkan jawaban yang paling tercepat ya mungkin sama atau tidak dengan Mas Ares tadi yang menemukan jawabannya yang paling tercepat dan tepat adalah dari Atalia SD Kristen 1 Ops Guru Kelak dan Guru Mapel nah ini betul selamat kepada Atalia dari SD SD Kristen 1 nih jawabannya bener nih nah itu silakan ibu untuk menghubungi helpdesk kami di 08 08 95 ya itu sudah dikirimkan oleh Mbak Afnela silakan untuk mengirimkan konfirmasi ya untuk pemenangnya ya oke sudah habis ya untuk pertanyaan ke satu kita tidak menerima direct message ya Bapak dan Ibu ya jadi kirimkannya ke everyone kita tidak menerima orang dalam oke pertanyaan yang kedua direct message pengen kenalan kali mas dari kalau mau kenalan boleh nanti silakan follow instagram saya ya Bapak dan Ibu ya at Ari Firman Syah 9 oke berikutnya pertanyaannya adalah sebutkan fitur yang dapat mengirimkan dokumentasi siswa dalam bentuk foto video di menu silakan sebutkan nama menu yang dapat menyimpan dokumentasi kegiatan ayo nah ini langsung cepat dan cepat nih hormatnya jangan salah Bapak Bapak Ibu Selamat nih untuk oh masih banyak yang menjawab tapi kalah cepat dengan yang paling cepat ya selamat untuk Ibu Putri dari SDN Randu Acir 03 jawabannya album gitu ya silahkan Ibu Putri untuk mengkonfirmasi ya untuk pemenang kedua sudah ada oke baik selamat Ibu Putri sudah selesai pertanyaan kedua nah sekarang pertanyaan ketiga ya sudah selesai ya Ibu Rina untuk pertanyaan kedua nah ini pertanyaan terakhir atau yang ketiga silahkan untuk Bapak dan Ibu siap-siap kita tidak menerima taipo ya yang jawabannya benar tapi taipo salah satu huruf pun kita tidak akan terima oke pertanyaan nomor tiga adalah sebutkan nama kepala dinas pendidikan kota salah tiga kontak dengan gelar-gelarnya ya oke sudah banyak ini ada nih yang paling jauh pertama tapi tidak lengkap karena tidak ada gelarnya ya Rais Pamungkas nih terakhir sekali Rais nah ini kita sudah mendapatkan yang kedua nih di bawahnya selamat untuk Kintan Pustino Alita dari SBN Ledok02 jawabannya Ibu Yuni Ambarwati SH betul ya oke selamat dari BR Ledok02 oke baik Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu setelah saya memberikan giveaway ini berarti sudah berakhir juga untuk kegiatan pada kegiatan pada siang hari ini eh masih pagi ya ini masih jam 10 ya kita tadi mulainya jam 8 ternyata silakan Bapak dan Ibu untuk mengirimkan feedback silakan Bapak Nela untuk dikirimkan link feedbacknya agar kita bisa mengetahui sejauh mana Bapak dan Ibu dari kota Salatiga untuk menggunakan aplikasi kami gitu ya jadi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk memiliki yang memiliki nasukan saran dan juga kritik dan memberikan testimoni terkait aplikasi kami kami telah menyediakan Google Formnya yang sudah dibagi silakan Bapak dan Ibu untuk mengaksesnya dan membuka kolom chat jadi klik nanti tautannya adalah bit.ly slash feedback demo Salatiga silakan untuk diklik link tersebut untuk diisi gitu ya kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mencoba aplikasi kami dengan mengunduh aplikasinya di Playstore dan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut dapat menggunakan fitur bantuan yang tadi sudah saya sebutkan di website kami yaitu teacher.imedu.co.id atau menghubungi sosial media kami di Facebook ada I'm Teacher Official dan Instagram imschool.id gitu ya sekarang silakan sebelum meninggalkan kami ingin mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini silakan untuk dapat membuka kameranya ya Bapak dan Ibu memposisikan wajahnya di depan kamera nah nanti jangan lupa berikan senyuman terbaik dalam mengawali pagi hari ini ya silakan dibuka Bapak dan Ibu kameranya kita akan screenshot disini ada 8 halaman tunggu dulu tahan dulu senyumnya ya akan saya screenshot terlebih dahulu ya dibenerin dulu rambutnya yang pakai masker mungkin sebentar dulu dilepas gitu ya biar kelihatan cantik atau gantengnya gitu biar kita bisa lihat nih bahwa pagi hari ini ternyata banyak loh yang mengikuti gitu ya kegiatan pada pagi hari ini nanti tinggal tunggu postingan kita di Instagram ya baik kita tahan dulu untuk selain rumah silakan tahan senyumnya Bapak dan Ibu 1 2 oke ini yang 1 sekarang ya tahan ya oke yang 2 yang 2 tahan dulu 1 2 untuk yang 3 tahan ring ya Bapak Ibu ya senyum terima kasih terima kasih kalau misalkan kita ketemu tatap muka kayaknya gak usah lama-lama nahan senyum ya karena nanti langsung dikasih tau nih fotografernya oke baik sudah selesai terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Esti yang sudah bergabung dengan kami dari SDN 2 Keputaran di Kelaten saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga ada Ibu Yuni Ambarwati selaku Kepala Dinas Pendidikannya lalu ada Bapak dan Ibu PIC Pak Sepia ada PIC-nya ada Ibu Kabit Bikdas Ibu Lulu Ibu Kasi SD Ibu Ninut dan juga ada Kasi SMP Ibu Suti terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah dan Operator yang telah bergabung pada pagi hari ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam penyampaiannya dengan itu saya tutup acara kegiatan pada hari ini kami ucapkan terima kasih kami mohon maaf sekali apabila ada kesalahan saya mewakili dari manajemen I'm Edu Networks apabila masih ada kekurangan baik saya Ari pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih Pak Joni Pak Ari Pak Dwi mudah-mudahan nanti ini langsung dilanjut lagi ya kita tunggu untuk training ya terima kasih terima kasih Bu Yuni terima kasih ya sama-sama Bapak ini tunggu tindak lanjutnya siap-siap maturun terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati